Tak hanya disebutkan dengan materi latihan dan uji coba di Inggris Sekuat Garuda Select juga turut mengejar linsensi atau sertifikasi untuk dapat melatih tim suatu saat nanti Linsensi ini dikeluarkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Inggris Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Kalau sudah, mari kita lanjut Sejak kembali ke Britania Raya pada awal Februari lalu Penggawa Garuda Select sudah menerima materi kepelatihan dari DFA untuk mendapatkan lisensi Adapun materi yang diajarkan seputar dasar-dasar menjadi pelatih Di CCP dengan uji tertentu Kini telah menuntaskan ujian Penggawa Garuda Select dinyatakan layak untuk mengantongi lisensi level 1 FA Dan sudah bisa melatih tim Namun mereka umumnya masih berusia 16 tahun Dan diarahkan untuk tetap berkarir sebagai pemain bola terlebih dahulu Jadi kami diberi homework secara online Yang harus diselesaikan supaya mendapatkan sertifikasi kepelatihan level 1 FA Sekarang sudah selesai dan tinggal menunggu sertifikat turun Ucap salah satu penggawa Garuda Select, Subahan Pajri Menurut Subahan, dengan mengantongi lisensi level 1 FA Ia sudah mendapatkan bekal yang mumpuni dan tak ragu lagi akan masa depannya Sepak bola asal Aceh itu tetap bisa berkarir di dunia sepak bola Jika tidak aktif lagi menjadi pemain Ini menjadi salah satu cara untuk menggali pengalaman Dan menurut saya perlu Setidaknya ada jalan yang jika ingin melanjutkan karir sebagai pelatih Tambahan pemain saya milik Barreto Putra U16 tersebut Meski saat ini, aktivitas sepak bola di Inggris harus dihentikan Karena pandemi virus corona atau COVID-19 Namun sekuat Garuda Select masih menetap di Breamingham Dan melakukan sesi latihan secara mandiri Hingga program usai pada bulan April mendatang Terima kasih Wow, karir Garuda Select semakin bersinar Semoga ilmu kalian bermanfaat Dan tetap membanggakan merah putih Amin Beri tanggapan kalian bos Terima kasih Terima kasih